hai semua assalamualaikum kali ini channel ederovisual akan membahas seputaran microsoft powerpoint yaitu cara mengetikan centang ataupun ceklis ya di microsoft powerpoint oke nah seperti ini contohnya nah cara mengetikannya langsung saja ke tutorialnya misalnya saya ingin mengetikan ke slide selanjutnya slide kedua misalnya nah ingin saya ketikan di sini di atas ini misalnya oke di sini setelah saya klik di sini bisa perhatikan di atas ada insert klik insert kemudian cari atau pilih simbol nah selanjutnya untuk fontnya ini bisa diubah menjadi wingdings oke cari saja wingdings ya wingdings nah ini ya wingdings bisa diklik selanjutnya bisa di scroll ke bawah atau tarik ke bawah maksudnya nah di sini ada checklist bisa di klik saja setelah di klik checklist bisa klik insert oke nah di sini sudah muncul apabila masih kurang bisa klik insert lagi jadi di klik insert saja apabila masih kurang ya nah apabila sudah cukup nih bisa klik close yang ini dan di sini centangnya sudah tidak ada ya sekian dulu penjelasan atau tutorial ini yaitu cara mengetikkan centang atau checklist di Microsoft PowerPoint semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati